Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berpicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 27 Juli 2024 Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu Untuk hari ini, aku melihat dia memang lagi fokus dengan dirinya sendiri untuk menstabilkan keadaan dia ya Mungkin karir, keuangan ya Aku lihat disini lagi fokus dengan abundance, keberlimpahan Yang dia lagi fokusin adalah tentang bagaimana cara mendapatkan keberlimpahan yang banyak Tapi aku lihat hari ini dia masih sering stalkingin kamu, masih cari-cari tahu kabar kamu, apa yang terjadi dengan kamu Dia masih sering stalkingin kamu Karena memang kalau aku lihat hatinya memang sudah klop, yakin bahwa kamu lah orangnya yang dia inginkan, yang dia mau Ya dia sudah bisa menerima Yakin bahwa hatinya itu mencintai kamu Aku melihat disini kayak ada sesuatu yang ditunda oleh semesta untuk dia melakukan sesuatu dengan kamu Misalkan pertemuan ya, dia ingin bertemu dengan kamu, itu kayak sama semesta itu ditunda Karena memang dia harus lebih fokus dulu dengan keadaan pribadi dia dulu, itu mungkin tentang abundance itu ya, kestabilan hidupnya Nah, jadi dia hanya bisa stalking aja, ya aku lihat disini stalking, terus menikmati kehidupan dia sendiri, gitu aku lihat disini Romantic feeling dan you deserve love Kalau aku lihat disini masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta ke kamu Dia menganggap bahwa kamu orang yang sangat menyenangkan, orang yang sangat pemberani, ya, penuh dengan semangat Orang yang independen, mandiri Nah, jadi makanya disini menurut dia kamu memang orang yang tepat untuk dimiliki oleh dia, gitu Kamu orang yang tepat memang Hanya saja memang ini kayaknya terhambat dengan situasi dia, keadaan dia Ya, belum bisa untuk memperjuangkan kamu Kamu orang yang tepat untuk memperjuangkan kamu Aku melihat disini kamu mungkin sering sekali menghadapi kekecewaan ya, di hubungan kalian Terus itu, aku lihat disini kamu sangat berjuang banget, ya, untuk hubungan ini Bahkan sering sekali merencanakan sesuatu rencana, gitu ya, untuk membuat hubungan ini terasa menyenangkan, ya, terasa puas Ya, membuat hubungan ini bisa langgang, tapi semuanya tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kamu Justru malah kamu melakukan segala sesuatunya itu dengan sia-sia, ya, upaya yang kamu lakukan itu tidak diperhatikan oleh dia Tidak dihargai oleh dia, kamu selalu berjuang sendirian, kamu selalu berjuang untuk membuat hubungan ini utuh Tapi semuanya sia-sia itu hanya menguras energimu, melelahkan kamu saja, baik itu secara mental maupun fisik Aku lihat disini Dan aku lihat sebenarnya kamu dari awal juga sudah sadar bahwa hubungan ini bukan hubungan yang sehat, ya Hubungan yang kamu miliki bersama dia ini sudah toxic banget Tapi mungkin selama ini kamu masih saja tetap bertahan, ya Ya, aku lihat disini, selama ini kamu masih saja tetap bertahan Padahal disini kamu sudah tahu bahwa hubungan ini toxic banget Ya, mungkin kamu masih terbucin-bucin, ya Kemudian, aku melihat disini dia kayak ingin memikat kamu lagi, nih Ya, dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, mendiskusikan hal-hal penting bersama kamu Terutama tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dengan dia Hanya saja gini, saat ini tuh masih dalam pemikiran dia, ya Dia masih berpikir bahwa, oke, kalau misalkan dia nanti berkomunikasi lagi dengan kamu Untuk membahas masalah yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dengan dia Tapi pasti nanti akan ada pertengkaran, nih, gitu, ya Dia juga berpikir gitu, pasti nanti akan ada pertengkaran Entah apa yang akan terjadi, tapi pasti bertengkar, gitu Cuman, aku melihat disini, ya Dia kayak mau gak mau, gitu Kalau misalkan dia masih ingin memperjuangkan kamu, masih ingin bersama kamu Ya maka mau gak mau dia harus menghadapi pertengkaran bersama kamu nantinya Maka dari itu disini dia lagi berpikir gimana caranya Untuk berkomunikasi dengan kamu Apa namanya Dengan baik, gitu loh Ya jangan sampai menimbulkan pertengkaran yang lebih memanas, gitu ya Oke, kemudian aku melihat memang Selama ini ternyata hubungan kalian kan tidak berjalan dengan baik, ya Karena disini banyak sekali gangguannya Banyak sekali ketidakpuasannya, ya Yang mana ini terjadi Karena memang si dia selalu menghadirkan pihak lain Pihak ketiga atau pasangan lain, ya Lebih tepatnya pasangan lain di hubungan ini Yang notabene juga sebenarnya Dia itu hanya untuk Apa ya, menikmati hubungan Di awal-awal kesenangannya doang, gitu loh ya Di mungkin di bulan-bulan awal Bulan-bulan pertama dia menjalani hubungan dengan yang lainnya Itu doang yang dia nikmati Setelah itu ketika Dia sudah bosan Ketika dia sudah selesai dengan mereka Ya udah, ditinggalin begitu aja, gitu Kalau aku lihat disini Jadi, kalau aku lihat disini Memang dia menjalani hubungan itu Memang hanya untuk mengikuti kesenangan di awal aja, gitu Ya, sehingga terjadilah Masalah yang mengakar di hubungan kalian, gitu Terus itu juga aku melihat disini Ketika saat ini dia tidak bersama kamu Kondisi mental dia kayak Apa ya, goyah, gitu ya Dan aku lihat memang orangnya itu kurang dewasa Kurang dewasa di dalam suatu hubungan, gitu Orang yang memang selalu Apa ya, gila hormat, ya Gila hormat Terus itu juga Apa ya, dia itu menjunjung tinggi keamanan dirinya sendiri Dan sehingga gini Dan herannya, dia itu juga Setiap menyukai seseorang Itu salah, gitu loh Bisa jadi Dia menyukai seseorang Eh, taunya dia yang dimanfaatkan Oleh pasangan lainnya itu, gitu Atau mungkin dia dipermainkan Atau dia Ya apalah, pokoknya dia selalu salah Dalam memilih pasangan Giliran dia sudah mendapatkan Kamu yang Terang-terangan Memperjuangkan dia Kamu diabaikan Kamu tidak diperlukan Eh, ya Kamu tidak di Apa ya, dihargai Seperti itu Tapi untuk sekarang Aku melihat memang Dia butuh untuk Menisolasi diri dulu Dari kamu, ya Dia butuh untuk sendiri dulu Butuh untuk intropeksi dulu Dan mengevaluasi segalanya Kemudian juga Aku lihat disini Dia kayak lagi ada patah hati nih Entah patah hatinya karena kamu Atau patah hatinya karena yang lain Intinya disini Dia ingin menyembuhkan Rasa patah hatinya Rasa kecewaannya Sedihnya Terus juga aku lihat Ada rasa kesepian Yang dia rasakan saat ini Makanya disini Dia butuh untuk Healing dulu Butuh untuk Menenangkan diri dulu Ya Nah, setelah nanti Dia sudah selesai Dengan masalah Patah hatinya Sedihnya Kesendiriannya Seperti itu Aku lihat disini Dia akan memulai Awalan baru lagi Dengan kamu Dia akan datang lagi Bahkan Dia akan berusaha Berusaha keras Untuk bisa terhubung Kembali dengan kamu Untuk bisa terhubung Kembali dengan kamu Kemudian Aku lihat disini Dia juga berpikir ya Bahwa ternyata selama ini Dia lebih banyak Menghabiskan waktu Berpisah dengan kamu Dibandingkan bersamanya Dengan kamu Makanya disini Dia ingin Memperjuangkan kembali Memberikan Hubungan yang Ya Yang Yang Apa ya Yang 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 bahagia Penuh dengan kebahagiaan Terus itu juga Aku lihat disini Kamu nampaknya Berdiling dengan Seseorang yang lebih tua ya Usianya dari kamu Dan Kemungkinan nanti Ketika dia akan Ketika dia datang Mungkin akan lebih bijaksana Dari yang kemarin ya Tapi ya Kalau aku lihat hari ini ya Ada Saat ini dia kayak lagi Berjaga-jaga Berjaga-jaga itu Dalam hal keuangan ya Karena Aku lihat Kehidupan dia Akhir-akhir ini tuh Di luar kemampuan Ada ketidakstabilan Secara materi ya Ada pengeluaran yang Tak terduga Ya aku lihat disini Ini orang lagi boros-borosnya Mengeluarkan uang Mengeluarkan Ya Harta benda Ya aku lihat disini Karena aku lihat Kayak gak kekontrol ya Gak kekontrol gitu aja Dia tiba-tiba ada Sesuatu Yang perlu untuk dia bayar Dia keluarin uang Kayak gitu Jadi gak kekontrol Kalau aku lihat disini Kemudian Aku melihat disini Ada ketidakstabilan ya Di hubungan kalian Dan dia juga merasa Kayak Hubungan ini Kayak Kurang ada rasa amannya Terus itu juga Ternyata Dia ini Orang yang Selalu menuntut Keuntungan dari kamu Ya Tapi tanpa Banyak usaha Jadi dia Selalu meminta Ini itu ini Itu dari kamu Gitu ya Tapi dia tidak pernah Memberikan apapun Terhadap kamu Atau memberikan Timbal balik Ke kamu Gitu ya Dia hanya Bisa hanya Meminta ya Jadi punya jiwa miskin Orang ya Jiwa mental Pengemis Aku lihat disini ya Semua-semua Minta 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 Sama kamu Tapi apa yang selama Tapi apa yang Dia pernah berikan ke kamu Aku lihat gak ada Disini Jadi Dia selalu Mengambil Keuntungan dari kamu Tapi gak mau Mengusaha Tidak mau berusaha Untuk mendapatkan itu Maksudnya Tidak mau Tidak mau Menunjukkan usahanya Kayak gitu ya Terus itu juga Aku melihat disini Dia ini orang yang selalu Memanjakan dirinya Dengan barang-barang mewah Ya Barang-barang mewah Sampai-sampai Dia ini Berani loh Untuk sampai Berhutang Dan hutangnya ini Aku lihat sangat menumpuk Jadi kemungkinan Banyak benar nih Hutangnya nih orangnya Sampai-sampai dia Kayak gak tau Harus membayar tagihannya Gimana Kemungkinan juga Dia Membayar hutang Itu juga dengan Meminta ke kamu Menuntut kamu Untuk membayar tagihannya Gitu ya Ya aku lihat disini Dia ini punya mental Pengemis Terus itu juga Aku lihat Indikasi banget Ini mah Perselingkuhan ya Ini orang Sering sekali Berselingkuh Ya Terus itu juga Ternyata Kamu dengan dia Dalam menjalani hubungan ini Masih memiliki Alasan yang berlawanan Atau masih Mungkin masih punya Perbedaan dari Pola pikir Tujuan Ya Atau Alasannya Gitu ya Masih 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 berbeda Ya Kamu Kamu maunya A Dia maunya Z Seperti itu Orangnya sangat Gengsian banget Ya Terutama tentang Kekayaan Jadi dia itu Pengen cari pasangan Yang kaya Raya Ya Karena memang orangnya Gengsian ya Dan Kekayaan itu yang lebih utama Dibandingkan cinta Aku lihat disini Jadi Kalau misalkan Dilihatnya kamu itu Tidak terlalu kaya Maka ya dia akan cari Yang lebih kaya Dari kamu Itu Ya Dan aku lihat disini Memang Kamu dengan dia Ternyata Selama ini Terlalu sibuk Dengan masalah Hal-hal duniawi Ya Materi Karir Yang seperti itu Terlalu sibuk Dengan itu semua Jadi Kalau aku lihat Selama ini Kamu itu memang Tertipu Ya Tertipu oleh si dia Karena dia ini Sebenarnya Memang ingin Menjalin hubungan Dengan kamu itu Karena uang Atau jabatan Ya Bukan karena Benar-benar Tertarik sama kamu Seperti itu Ya Jadi memang Orangnya Materialistis Murahan ya Aku lihat disini Tidak memiliki Bakat Tidak memiliki Keagungan Tidak memiliki Kemampuan Tidak memiliki Kekayaan Ya Jadi Ya Begitu deh Aku lihat disini Dan ini sudah terjadi Ya Sudah terjadi Kamu berdiri Dengan seseorang Yang Uang 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 Aku lihat disini Otaknya itu ya Oke Kemudian ada Page of Cups Berarti gini Aku melihat disini Kayak Akan ada Prospek Lamaran lagi nih Dari dia Atau Pengajuan lagi Hubungan dengan dia Entah ini Dia akan melamar Kamu menjadi pasangan Atau pacar Atau pacar Seperti itu Atau bahkan Pertunangan Atau pernikahan Ya Karena kalau aku lihat disini Ternyata dia menyadari Bahwa dia memiliki Perasaan terhadap kamu Dan selama ini Mungkin dia tidak Lebih tepatnya Kayak Mendenial Perasaannya Ya Sehingga Sekarang Dia kayak Ingin lebih Sentimental Dan lebih terbuka Mengikuti emosi dia Terus itu juga Aku lihat disini Mungkin dia melihat Kamu itu Sebagai pasangan Kekasih yang sangat Romantis Gitu ya Terus itu juga Aku melihat disini Dia melihat Kamu itu Sosok yang lebih muda Dari dia Jadi mungkin Dia lebih tua dari kamu Dan kamu lebih muda Dari dia Dan juga Aku lihat disini Dia seperti ingin Memberitahu kamu Tentang Siapa dirimu Bagi dia Yaitu seseorang Yang spesial Bagi dia Dan memang Kamulah orang Yang dia sukai Kamulah orang Yang dia sayangi Gitu ya Dia ingin mengambil Suatu kesempatan Ingin memiliki Kamu Ingin memberitahumu Tentang perasaan Dia sebenarnya Bahwa dia suka Sama kamu Dan ingin Memiliki Suatu hubungan Yang bisa berkembang Menjadi sesuatu Yang lebih Dengan kamu Hanya saja Disini Aku melihat Dia harus bisa Lebih imajinatif Dan lebih Sensitif ya Harus bisa Menunjukkan Gairahnya Sebenarnya ya Kalau gairah itu Dia ada Terhadap kamu Cuma dia Untuk menunjukkan itu Kayak masih bingung Kenapa? Karena memang nih orang Aku lihat naif banget Orang yang sangat naif Ya Entah usia mereka Seberapa tuanya Aku gak tahu Ya Kalianlah yang tahu Tapi Terlepas dari usia Dia Sebenarnya Dia ini memang Orang yang Dianggap sangat naif Banget Gitu ya Terus itu Aku lihat Disini Dia ini Orang yang Mungkin Gak terlalu Apa ya Gak terlalu Bisa memberikan Kejutan Yang menyenangkan Oh Sorry Kebalik Justru malah Dia ini Sering memberikan Kejutan Yang bisa Memberikan kamu Hal-hal yang menyenangkan Dia memang Orang yang suka Apa ya Memberikan kejutan Gitu deh Dan Aku lihat Disini Sekarang dia melihat Kamu itu Dengan penuh Kekaguman Ya Penuh Kekaguman Karena ya Ketika dia melihat Kamu sekarang Kamu beda Gitu Ya Kamu Seperti sosok Yang belum pernah Dia Lihat sebelumnya Karena kalau aku Lihatkan nih Orang-orang masa lalumuh Ya Sebenarnya orang yang Udah kamu kenal Gitu Dia juga udah Udah tahu Kamu Gitu Tapi ketika sekarang Kalian sudah berpisah Terus sekarang Kamu sudah melanjutkan Hidupmu sendiri Gitu ya Kamu sudah Lebih berfokus Pada dirimu sendiri Ya Sekarang mungkin Kamu memang Lebih cantik Lebih merawat diri Atau sekarang Kamu lebih bahagia Lebih sukses Atau gimana Sekarang dia melihat Kamu itu lebih Kagum Gitu loh Terus itu juga Dia ngerasa kayak Ini kayak bukan Kamu Ini kayak bukan Sosok kamu Ini kayak Dia belum pernah Melihat sosok kamu Yang seperti ini Sebelumnya Sehingga Sehingga ini orang Aku lihat Ingin mendatangi Kamu lagi Ya Dan aku lihat Di sini kayak Apa ya Bisa dibilang Kayak Dia ingin menjalin Hubungan lagi Dengan kamu Dengan nuansa Yang lebih segar Lebih baru Seperti itu Ya Oke Jadi inilah perasaan dia Terhadap kamu Untuk kapan ya Akan dia datang Sebaiknya sih Gak usah kamu tunggu Ya Kenapa Karena di sini aku lihat Orangnya masih Masih Punya kerutan Ya Terutama tentang Ngateri di sini Dan Aku lihat di sini Sebenarnya kamu tahu kok Ini orang ya Kamu tahu aslinya nih orang Kayak mana Keadaannya seperti apa Gitu Terus niatnya seperti apa Kalau aku lihat perasaan Iya Dia memang punya Perasaan sama kamu Tapi Apakah Semua ini Akan berubah Dalam sekejap Ya Terutama dengan Nine of pentacles Sutang piutangnya dia ini Mana orangnya juga boros Gitu Emang kira-kira Hutang piutang ini akan Segera terselesaikan Kalau punya gaya hidup yang boros Gitu kan Jadi Apakah kamu memang mau Menerima orang yang Masih memiliki hutang yang banyak Gitu Ya terserah sih Aku lihat ya Terserah Padamu silahkan Kamu putuskan sendiri Yang terbaik untukmu Seperti apa Inilah pembacaannya Ya Kalau misalkan dia ingin datang Ya dia pasti akan datang kok Jadi gak usah ditunggu ya Lebih baik Fokuskan aja pada dirimu sendiri Aku lihat disini Kamu bahagia-bahagia aja kok Dengan dirimu sendiri Bahkan aku lihat disini Kamu lebih cantik Lebih ganteng Lebih bahagia Ya lebih nyaman Dengan hidupmu Ya aku lihat disini Karir bagus Keuangan juga lumayan Gak Gak sulit-sulit amat Ya Aku lihat disini Oke ini ada Zodiac Bisa jadi Zodiacnya kamu Atau Zodiacnya dia Situasikan aja Untuk Zodiac Kalau Zodiacnya disini ada Leo, Aries, Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Cancer, Scorpio Dan Pisces Capricorn, Taurus Dan Virgo Energi paling kuat Ada Libra Eh sorry Ada Virgo Dan untuk Sionya Disini ada Sio Kelinci Sio Kambing Sio Naga Sio Ular Sio Anjing Sio Monyet Sio Ayam Sio Macan Dan Sio Kuda Ya Jadi situasikan aja Kemudian ini ada bulan Bisa jadi bulan lahirnya Kamu Bulan lahirnya dia Atau bulan momen-momen tertentu Diantara kamu dengan dia Ada September Agustus Februari Desember Mei Maret Juni Juli November Kemudian Ada angkanya Disini Bisa jadi Tanggal lahir Umur Atau Apapun Yang berhubungan Antara kamu dengan dia Mungkin nomor rumah Ya Plat kendaraan Atau apa Gitu Ya 18 21 10 1 24 23 30 5 6 2 2 25 26 12 19 13 13 31 8 15 15 4 16 3 17 20 27 28 14 Alphabetnya Visa nama kamu Nama dia Inisial nama kamu Inisial nama dia Atau Huruf ini Ada hubungannya Antara kamu dan dia F-P-Q-U-B-Z-C-T-G-S-V-O-H-W-M-E-X-A-J-L-I-N-D-K Oke Aku rasa cukup Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye